Bawaslu Kota Palopo telah menyelesaikan proses sengketa yang diajukan oleh pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Trisal Tahir dan Ahmad Charifuddin Daud terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo. Musyawara tertutup yang berlangsung selama dua hari tersebut berhasil mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak dengan lima poin penting yang disepakati. Ketua Bawaslu Palopo Hairana menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut mencakup beberapa langkah yang harus diambil. Pertama, KPU akan melakukan klarifikasi kepada partai pengusul, calon, dan pihak terkait berdasarkan peraturan yang berlaku. Klarifikasi ini harus dilaksanakan dalam waktu 1x24 jam setelah kesepakatan dibuat. Selanjutnya, hasil klarifikasi akan dituangkan dalam forum model BA Klarifikasi KWK dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Poin keempat menegaskan bahwa pemohon Trisal Tahir bersedia membuat pernyataan terkait kebenaran ijazah yang dimiliki. Terakhir, semua pihak berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab atas kebenaran dokumen yang disampaikan. Koordinator Divisi Penanganan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Palopo, Widianto Hendra, menegaskan bahwa dalam kesepakatan ini tidak ada penetapan status TMS atau tidak mematuhi syarat maupun MS atau memenuhi syarat karena kewinangan tersebut sepenuhnya berada di tangan KPU. Bawaslu hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian sengketa ini. Kami juga mengklarifikasi bahwa dalam kesepakatan itu, sepertinya diberitakan media bahwa tidak ada yang mengatakan MS dan TMS. Jadi tidak ada sekali lagi, tidak ada kesepakatan yang mengatakan MS dan TMS. Teman-teman bisa baca kembali keputusannya, nanti bisa ditempel di luar dari stafi TMS. Tidak ada yang mengatakan MS dan TMS. Karena MS dan TMS itu adalah kewinangan daripada KPU Kota Palopo, bukan Bawaslu. Kami hanya memfasilitasi sesuai dengan apa yang diamakan tentang undang. Dan sekali lagi teman-teman, dalam proses media musyawara tertutup tidak ada proses pembuktian murni kesepakatan para pihak, baik itu KPU maupun daripada Bawaslu. Jadi kami dari Bawaslu mengarahkan dan memastikan bahwa dan mengingatkan kepada para pihak untuk tersepakat tidak dalam rangka pertentangan dan peraturan perundang. Sementara itu, Ketua KPU Palopo Irwandi Jumadin menyatakan siap untuk melaksanakan keputusan Bawaslu dan akan segera menindaklanjuti hal ini melalui rapat pleno penetapan calon wali kota dan wakil wali kota. Irwandi menegaskan bahwa status TMS untuk Trisal Tahir belum dicabut karena keputusan tersebut harus melalui rapat pleno komisioner. Dan itu wajib kami melaksanakan. Jadi dalam sebisa mungkin, secepatnya kami akan melaksanakan apa yang menjadi keputusan Bawaslu. Jadi perlu kami sampaikan bahwasannya sampai hari ini Komisi Pemilihan Umum belum mencabut status TMS Saudara Trisal Tahir. Itu yang perlu kami jelaskan, karena untuk membatalkan keputusan itu harus melalui rapat pleno komisioner. Dan kami belum melaksanakan itu. Dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Nada Gabrielia, Surya TV, mengembarkan.